pakai arang kelapa nih Bang ya kalau buat makan satu ini berapa lama satu ini bisa satu menit satu menit enggak nyampe oke selamat sore teman-teman sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama lagi bersama saya ilmi ya di channel kita jadi di sore ini kita biasa posisi masih di daerah Tangerang juga khususnya ini di daerah Puri ya di Pasar Kemil di Merak jadi perumahan Puri Merak di belakang tuh ya pokoknya disini masuk ke perumahan sana terus hari minggu banyak banget orang terus khususnya juga jajanan-jajanan lebih lebih banyak ya temen-temen ya terus kali ini kita mau review jajanan yang lumayan agak legend juga sih ya yang udah agak susah juga buat dicari yaitu kita mau review Surabi hijau ya Surabi Soalnya Surabi itu jarang ya di mana-mana kecuali memang orang khusus yang jualnya kayak gita lah sekarang kita mau ke sana karena abang-abang penjual itu di sebelah sana sekarang karena kita mau lihatin proses buatnya sama tanya harga-harganya berapa gitu ya kan ini dia abang penjual Surabi ya Surabi hijau ini apa namanya dari daun suji daun suji itu belum panden ya yang buat hijaunya ya jadi yang buat hijaunya ini daun suji katanya ya temen-temen bisa komen yang tahu daun suji kayak gimana ya bisa dikomen terus disini lagi proses buatnya ya pakai arang kelapa nih Bang ya kenapa harus pakai arang ini Pak harang kelapa lebih awet lebih awet lebih lama gitu nyalanya gitu ya udah jualan berapa lama di sini baru sih baru berapa lama 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan jualnya di daerah apa nih jalan apa nih Buat seporsi berapa 10.000 20.000 dapat 5 20.000 dapat 5 ya kita mau pesen antri nih Bang ya berapa lama karena antri temen-temen ya yang beli lumayan banyak karena yang buatnya nih lama agak lama satu-satunya satu-satunya gitu yang atas oh gitu Bang ya udah pasang di krok ini nih adonannya jadi memang udah takarnya segini Bang ya iya satu centung satu tapi memang masih tradisional banget cuy iya kayak ya harus sabar buatnya pelan-pelan dan yang beli pun antri dan harus sabar gitu loh karena susah udah susah banget nyari jajaran kayak gini Bang ya sekarang langkah 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 legend ya udah legend oh ini arang batoklapanya cuy sehari berapa sekarung itu Bang habisnya sehari enggak setengah ya ya mudah-mudahan sih sekarung ini arangnya ini kalau udah habis diisi lagi dibakar lagi agak lumayan ribet juga ya Bang ya iya ribet juga ini prosesnya lama nih ribet juga kan kalau harus dianggap dianggap apa itu ya dianggap kan harus di dianggap dianggap ini yang jual satu dua tiga ini bosnya oh ini bosnya bukan ini tiga tiganya bos itu sama Bang siapa ini Ahmad Ahmad satunya Rian kalau dianggap Neng apa? Neng kamu panggilnya Neng aja ya kamu dipanggil nama panggilnya Neng aja hehehe luar biasa itu unik banget untuk perjuangan nyalain kapinya dulu ini ini lumayan kalau buat maten satu ini berapa lama emang satu ini bisa satu menit satu menit eh gak nyampe gak nyampe gak nyampe gak nyampe se maten aja langsung dibalik gitu sini banget Wow jadi kita ini antri antri Indonesia tertip antri itu harus tertip pokoknya kita lihat dulu proses semua buat-buatnya ya ini sudah matang ya ini sudah matang di isi lagi ya ini sudah matang juga satu itu proses pas sudah surut aja bang kalau udah jadi kayak gitu semua enak gitu ya jangan sampai gosong nih bang ya kalau gosong hari habis berapa porsi nih bang seporsi jiva 10.000 ya berapa porsi biasa per hari kita mainnya kiloan kiloan adonan ya biasanya per hari bawa berapa banyak adonan 3 kilo 3 kilo yang itu aja dikabung itu ya adonannya jadi sehari 3 kilo ya 3 kilo adonan bisa mungkin bisa sampai 20 porsi gitu mungkin ya lebih gak? oh lebih 50 lebih sehari 500 ribu cuman memang perjuangan buatnya ini ya agak melelahkan dan agak lebih panjang gitu ya harus bersabar juga kita harus bersabar juga kita bisa gak nih? dua porsi bang ya apa? emang ada rasanya apa aja? ada kuah pandan sama durian oh dua-duanya boleh ya satu porsinya yang pandan satu durian oh berarti ada dua rasa ya satu rasa durian sama rasa pandan kuahnya itu ya? yang pake es itu? iya boleh-boleh unik itu kan pake gas ya bang ya? sehari udah habis berapa ini? 3 satu ini nanti satu ini bisa sehari cukup saja 1 berikut ini bin kalah Terima kasih. 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 T information. nah ini yang satu yang belum kita tumpahin nah ini kuahnya nih ini rasa pandan kita mau makan yang ini dulu ya yang udah kita tuang tadi yang rasa durian kayaknya enak banget sih kalau dari aroma memang kurang gak terlalu tercium gitu ya cuma si kuahnya ini kena banget gitu aromanya gitu loh karena durian ya kan yang namanya durian tuh memang aromanya tuh gak bisa dipungkiri sih kenceng banget aromanya kita coba temen-temen ya surabinya tuh kenyal banget deksurnya tuh empuk, lembut enak gitu lah ada wangi-wangi dari arangnya gitu kayak sensasi makan tuh kayak bener-bener kerasa legendnya gitu lagi ini kuahnya sih gila enak banget kuah duriannya enak banget jadi surabinya tuh bener-bener bersarang gitu ya enggak padat ya bersarang, empuk, kenyal gitu dicocol sama saus kuah durian saus pula ya kan kuah durian lebih mantep ya wah gue ini empat porsi pun abis nih kayaknya ini sedap soalnya aku suka banget sama durian makanya ya itu berhubung dijadiin kuah durian buah durian apa-apa gitu namanya tadi lah gue enak banget yang itulah the best cuma kita mau cobain yang rasa pandan enakan mana yang pandan atau yang sore uniknya tuh ini nih udah jarang banget kuah-kuah dimasukin sama plastik es kayak gini lah atau nemuin jajanan-jajanan es es kenyot atau es potong nih namanya ya udah jarang banget langsung aja ya kan buh jadi muncret dia cuy kuahnya pun buahnya kuah banget ternyata ya sampai ketutupan semua ini kan ini cuy langsung aja ya kan kalau dibilang strong mana kuahnya lebih strong yang rasa durian maka kita cobain langsung gak kalah jauh enak panjang panjang enak banget cuy parah terakhir ya berarti satu surabi dihargain 2000 rupiah ini lima udah kenyang banget cuy ini aja berhubung aku makannya banyak jadi kayak kurang aja gitu cuman kalau buat kalian mungkin ya udah cukup lah kalau satu porsi lima gitu kenyangin juga dia sebenernya masih kurang cuma ya udahlah antrenya panjang antrenya aja udah lumayan lama gak apa-apa ya karena udah mau magib juga temen-temen ya kita masih di luar gitu kan tadi sebenarnya habis keliling-keliling juga berhubung lewat daerah Puri pas pula di Puri Merak perumahan sini kan lokasinya si abang-abang sama Teteh tadi jualnya pokoknya sebelah gini banget dari arah jalan keluar sini dan jual surabi satu-satunya yang ada di daerah Puri Pasar Kemis ini jadi temen-temen gampang buat nemuinya ya jadi jangan lupa dicobain surabi hijaunya nih ya jadi segitu aja video kita thank you buat temen-temen sekalian yang udah nonton semoga sehatan selalu lancar dikalaurusan dan rejeki buat temen-temen sekalian ya jadi saya ilmih kali ini cukup segini aja video kita review surabi dan kalau ada surabi di daerah kalian bisa di komen juga ya kan karena ini jajan-jajan udah agak langka juga ya gitu ya segitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih